Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita melihat perkembangan Redford Makin hari Makin banyak Youtuber-youtuber Yang membahas tentang Redford Akan skam Sementara Saya tanya leader-leader inti Mereka mengatakan Kalau Redford itu Nanti di awal Tanggal 18 Akan mulai lagi begitu infonya Ya karena memang FVP banyak begitu Saya coba bikin konten FVP Mudah-mudahan bisa Jadi ya memang intinya Banyak yang meragukan Banyak yang meragukan Keberlangsungan dari Kedepan Redford Menjadi seperti apa Begitu Jadi memang banyak yang meragukan Meragukan itu karena memang Ya mungkin Kebawaan sakit hati Karena Tidak bisa withdraw Ya berangkali sudah Deposit banyak Ternyata Tidak menyangka juga Yang tadi Sudah deposit banyak Dan tidak menyangka juga Bahwa Trading Redford ini Bisa scam Begitu kira-kira Nah Jadi ya begitu Artinya Orang bisa menilai Kita masing-masing Ya Berkata demikian Tetapi ya memang Itu tadi Kita melihat Keadaan seperti apa Memang Begitu banyak yang meragukan Ya Begitu banyak yang meragukan Dan begitu banyak yang Mengira ini akan scam Tapi Ada youtuber yang memang Betul-betul mengatakan Bahwa Redford ini scam Ya Kalau memang begitu Ya Selamat tinggal Bagi modal-modal yang Sudah kemarin Berapa Juta Itu ya Yang sudah deposit Ke Apa Deposit ke Ini ke Redford Ya begitu Ya Jadi Susah Yang mau bertanggung jawab Juga siapa Susah Kan artinya Barangkali ini Sama seperti Apa namanya Sama seperti ini Sama seperti Orang-orang yang Deposit ya Investasi-investasi Sama juga Kalau mereka mengira Kan ini Barangkali Deposit Di Redford Barangkali Mereka mengira Ini Izinnya Hanya tidak ada Di Indonesia Dan mereka Menyangka itu Pasti Tidak akan Scam Jadi begitulah Ya Nah Maka dari itulah Mereka percaya Berbondong-bondong Deposit Apalagi ada Signal Saya pernah Bicara kemarin Di konten sebelumnya Saya pernah Trading sendiri Dan Loss Kalau saya pakai Signal Dari Yayasan Hati harapan Saya Profit Konsisten Jadi Seperti itu Artinya Kalau dibilang Misalnya Penipuan Susah untuk Dikatakan Penipuan Sama Sama Saja Seperti Trading Forex Yang Lainnya Seperti Itu Keadaannya Grafiknya Sama Barangkali Tapi Kalau misalnya Sepuluh Orang Semuanya Profit Konsisten Seratus Orang Member Profit Konsisten Lama-lama Bisa Keok Perusahaannya Jadi Seperti Itu Nah Menurut saya Tidak tahu Juga Artinya Setahu saya Saya Lama main Di Forex Lama main Di Forex Saya Pernah Ikut Signal Memang Dari setiap Kita Trading Tidak Semua Lot Yang kita Open Posisi Itu Profit Tidak Semua Tetapi Bisa Ada Beberapa Bagian Yang Memang Bisa Profit Jadi Seperti Itu Nah Makanya Saya Bikin Konten FJP Ini Mungkin Barangkali Perasaan Saya Saya Mengira Ini Sudah Akan Skem Ya Begitu Ya Mau Gimana Lagi Pasrah Saja Kita Lihat Tanggal 17 Tanggal 18 Sudah Out Saja Karena Memang Berdasarkan Info Yang Beredar Seperti Itu Tapi Kalau Orang Yang Disana Luar Sana Mengatakan Bahwa Ini Sudah Skem Ya Bisa Saja Karena Tidak Bisa Withdraw Deposit Bisa Aneh Juga Sepertulnya Ya Oke Gitu Ya Saya Pikir Tidak Terlalu Panjang Lagi Saya Bicara Semoga Bermanfaat Ya Oke Kita Ketemu Lagi Di Vlog Saya 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 Refer Dento Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh